Pemirsa survei terbaru yang dirilis oleh Poltracking Indonesia menyebut elektabilitas pasangan Capres, Cawapres, Prabowo, Subianto, Gibran, Raka, Buming, Raka menggoli pasangan Ganjar, Pranowo, Mahfud, MD, dan Anis Baswedan, Muhaimin, Iskandar. Di sisi lain pemirsa kendati berada di posisi buncit pasangan Anis, Muhaimin, tren elektabilitas mereka ini justru naik ketimbang pasangan Ganjar, Mahfud yang turun. Lantas, apa yang membuat elektabilitas Anis, Muhaimin ini naik? Sementara Ganjar, Mahfud turun. Dan adakah pengaruh polemik putusan MKMK bagi elektabilitas Prabowo Gibran ke depannya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia yaitu ada Mas Hantayuda, kemudian ada pakar politik yaitu ada Prof. Muddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua, saya mau ke Poltracking terlebih dahulu. Kalau boleh tahu ini kapan dilakukan, Mas Hantayuda kapan dilakukan survei ini? Dan apa yang menyebabkan Prabowo Gibran unggul? Ya, Tisa ini survei kami ambil, survei tetap muka pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 3 November. Jadi sekitar seminggu yang lalu ya, pengambilan data terakhirnya. Dengan 1229 konten. Ya, tadi seperti di TV One, temuannya memang ada tren kenaikan di pasangan, baik pasangan tunggal ya, maupun berpasangan, maupun capres tunggal. Sebelum dipasangkan, ada tren kenaikan di dua kandidat. Misalnya, kalau kita perhatikan dari temuan survei Poltracking ini, sebelum dipasangkan, kenaikan Prabowo itu dari 38 ke 41 persen. Kemudian, artinya ada kenaikan sekitar 3 persen. Lalu, Anies dari 19 di bulan September, di November 26 persen ada kenaikan sekitar 5,8 persen, sekitar 6 persen. Nah, lalu, Ganjar sebaliknya, dari 37 menjadi 31 persen. Artinya ada tren turun, ada penurunan 6 persen dari dua bulan sebelumnya. Yang berpasangan juga sama trennya, kalau Prabowo Gibran di September 30 menjadi 40 persen, ada kenaikan 9,5 persen, Ganjar Mahfud itu mengalami penurunan, meskipun tipis ya, hanya 1,5 persen, bisa kita baca, atau bisa juga tren turun. Sementara Anies Muhyimin sama dengan Prabowo Gibran, kenaikan 6 persen dari 18,4 persen menjadi 24,4 persen. Jadi, kalau misalnya ini di-zoom in lagi, kita lihat lebih capture lebih dalam di beberapa provinsi yang masih bisa relevan untuk di-cross tabulasi, di-cross tab, memang di tiga provinsi terbesar ya, mungkin yang proporsinya cukup besar. Nah, di sana, kalau diperhatikan di Jawa Barat, ada di data temuan kami, di Jawa Barat, Pak Prabowo ada kecenderungan turun, meskipun tidak terlalu tebal ya, sekitar 3 persen lebih kurang. Jadi, ada dua poin yang ingin saya katakan, faktornya, satu, yang belum menentukan pilihan, atau undecided voters itu, ada bergeser, sudah mulai menentukan pilihan, karena sudah ada pasangan capres-cawapres resmi, meneratarkan ke KPU. Nah, pengurangan jumlah orang yang belum menentukan pilihan ini berkurang, dia bergeser ke pemilih-pemilih, dan mulai menentukan pilihan. Yang kedua, memang ada pergeseran dari pemilihan masing-masing. Misalnya, Jawa Barat, seperti saya katakan tadi, Pak Prabowo ada penurunan tipis, di saat yang sama, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan, Anis Waswedan, di Jawa Barat, yang terdeteksi, bahkan sampai dua dijit di Jawa Barat ya, Anis Waswedan. Begitu juga, Ganjar, kenaikan tipis seperti di Jawa Barat, di Jawa Tengah sebaliknya, di Jawa Tengah Ganjar yang mengalami penurunan lumayan, dan pasangan Prabowo-Gibran kenaikannya dua dijit. Signifikan di Jawa Tengah, kemudian Anis di Jawa Tengah agak naik, tapi sedikit. Jadi, kalau diperhatikan dari tiga provinsi ini, faktor pertama ada pergeseran. Di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu Prabowo-Gibran cenderung naik. Anis naik juga, tapi di landai di dua provinsi ini. Sementara, Ganjar di basis Pak Jokowi, utama Jawa Tengah turun. Beda dengan Jawa Barat, yang menjadi basisnya Pak Prabowo, sebaliknya, Pak Prabowo ada ketumbungan turun. Di saat yang sama, Anis yang naik. Itu yang bisa kita dalami. Yang kedua, dari sisi pemilih etnis, kalau dilihat, pemilih Jawa itu semakin mendekat antara pemilih Prabowo dan pemilih Ganjar. Sebaliknya, pemilih Sunda, kita hanya memetakan dua suku yang terbesar di Indonesia. Pemilih Sunda itu Prabowo dan Anis, yang mepet ke Prabowo. Nah, ini ada yang menarik lagi, Tisa, temuannya adalah pemilih yang mengapresiasi kinerja positif pemerintahan Jokowi, atau kita bisa baca sebagai efek elektoral Jokowi, ini ada pergeseran juga. Kalau sebelumnya itu lebih cukup banyak di Ganjar, sekarang mulai bergeser juga cukup banyak. Di angka yang kuas itu, tingkat kuasan 76%, 39%-nya ke Prabowo-Gibran, sementara 34,9% ke Ganjar. Jadi, ada pergeseran juga dari beberapa, apa namanya, basis Pak Jokowi bisa dikasihkan. Kalau didalami juga sama. Di pemilih 2019 yang lalu, masih banyak ke Ganjar, tapi mulai bergeser ke Prabowo. Baik, Pak. Jadi, sedikit lagi poinnya, ada tiga, paling tidak yang bisa dibaca dari simpulan survei kami, trennya ini yang bisa diproyeksi. Satu, kalau misalnya tren naik turunnya ini berjalan terus, artinya Anis terus naik, Ganjar ada potensi terus turun, mereka akan cross, ada kemungkinan. Sehingga Anis akan melampaui Ganjar. Sekarang kami memepet Ganjar dan Anis. Sementara Ganjar dan Prabowo menjauh. Nah, di putaran kedua, kalau kita analisa kemungkinan berlangsung dua putaran, Prabowo sudah menunggu. Nah, kalau tren itu berlanjut, maka putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo, Gibran versus Anis Muhyamin. Tapi, kalau ternyata tren ini hanya tren sesaat, tidak panjang, karena momentum atau isu hari ini saja, atau karena sudah pendaftaran, tidak panjang, maka akan kembali lagi landai trennya, maka akan flat, katakanlah datar gitu. Kemungkinan Ganjar tetap di atas Anis, maka yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Peranowo. Atau yang ketiga, kita membuka potensi yang ketiga ini. Potensi ketiga, bila Pilpres berlangsung dalam satu putaran, jika trennya ini juga konsisten semuanya, kemudian kenaikan di Prabowo, Gibran relatif, apa namanya, cukup tinggi pertumbuhannya, maka, kalau perolehannya sudah di atas 45%, misalnya, satu-dua bulan ke depan, maka ada potensi terbuka Pilpres berlangsung dalam satu putaran. Meskipun per hari ini, potensi dua putarannya relatif lebih besar. Itu paling tidak temuan dari beberapa peta pergeseran pemilih, sekaligus potensi kalau dianalisa proyeksi tiga kemungkinan yang terjadi di Pilpres 2024 mendatang. Bisa, Andrew. Temuan terbaru 40,2% versi pole tracking. Kita ke Prof Burhan. Apakah kemarin putusan MK-MK akan berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran? Begini, saya kebetulan punya data terbaru, tetapi baru mau kami rilis hari Minggu. Tetapi, saya bisa konfirmasi bahwa temuan pole tracking kurang lebih mirip dengan temuan indikator. Nah, pertanyaan besarnya adalah mengapa terjadi pergeseran dan perubahan elektoral yang kencang pas kebendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU. Nah, jawaban singkat saya adalah apa yang kita ributkan di media sosial, terutama Twitter, itu istilahnya Pramudia Nantatur hanya badai dalam secangkir kopi. Jadi, apa yang kita ributkan berkaitan dengan persoalan etik yang menggelayuti Gibran ternyata tidak merembes ke bawah. Tentu dari sisi etis kita patut bersedih ya, mengapa isu yang sangat krusial dari sisi demokrasi semacam ini ternyata tidak punya efek secara elektoral. Bahkan, terjadi peningkatan cukup tajam, terutama di dua pasangan. Pertama adalah pasangan Prabowo-Gibran, yang kedua adalah pasangan Anies Baswedan. Sementara Ganjar Mahfud, ambrol secara elektoral. Nah, pertanyaan singkatnya, kenapa? Nah, saya menjawabnya dari sisi satu, munculnya nama Gibran sebagai pasangan Prabowo-Subianto, itu membawa efek Jokowi yang luar biasa masif. Jadi, pendukung Jokowi, non-pedi perjuangan, itu eksodus dari Ganjar ke Prabowo-Gibran. Karena ada Gibran di sana. Data saya misalnya menunjukkan dengan syarat sangat terang-benerang, mereka yang memilih Jokowi 2019, maupun mereka yang puas terhadap Pak Jokowi, itu sudah beralih dari Ganjar ke Prabowo-Subianto. Dan yang kedua adalah pemilih muda. Jadi, kalau kita bandingkan perolehan suara Prabowo sebelum mendapok Gibran Raka Buming Raka di kalangan generasi Z dan milenial, itu kisaran 35-an persen. Sekarang, antara 45-50 persen. Di generasi Z, itu daya tarik Prabowo-Gibran lebih tinggi. Nah, saya menduganya karena ada faktor Gibran-nya di situ. Gibran di antara para Capres-Cawapres paling muda. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, anak muda seperti apa? Ternyata anak muda yang tinggal di desa. Jadi, kalau semakin terdidik, anak muda dan well-informed dengan apa yang dipercakapkan di sosial media, memang tidak memilih Prabowo-Gibran. Tetapi, paling banyak justru ada di segmen mereka yang tidak terlalu politis. Yang tidak terlalu politically engaged. Nah, tetapi apa yang menjelaskan elektabilitas Anies Naik? Nah, kalau kita lihat minimal data saya, yaitu elektabilitas Ganjar Mahfud terkoreksi cukup tajam, sebagian besar lari ke Prabowo-Gibran, tetapi ada segmen pemilih lama Prabowo yang tidak happy dengan pilihan Prabowo dalam memasang Gibran sebagai Capres-Cawapres-Cawapres. Jadi, Gibran ini seperti pisau bermata dua. Satu sisi dia menjadi aset elektoral karena menambah ceruk pemilih baru buat Prabowo, tapi di sisi lain dia jadi liability. Karena ada sebagian pendukung lama Prabowo yang cenderung kritis untuk tidak mengatakan anti kepada Pak Jokowi itu lari dan larinya bukan ke Ganjar, larinya ke Anies Baswedan. Nah, ini yang menjelaskan mengapa ada dua pasang yang mengalami kenaikan sementara satu pasang yaitu Ganjar Mahfud mengalami penurunan tajam. Oke. Mas Burhan dan juga Mas Santan nanti kita akan lanjutkan kembali ya. Kalau di situ kita melihat masih ada suara swing footers. Nah, mereka ini akan larinya kemana? Apakah satu, dua, atau tiga pasangan masing-masing? nanti kita akan jawab usah jeda berikut. Pemirsa, kami kembali di saat lagi. Saya ingin ke Mas Hantayuda, kalau kita lihat di sini angkanya ya, untuk angka swing footers itu cukup besar sekali untuk masing-masing. Tapi yang paling besar adalah 41,3% untuk pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kalau seandainya nanti swing footers yang mereka berubah-rubah ini pilihannya, ini akan lari kemana? Di antara Anis, Mohaiminkah atau Prabowo Gibran? Karena angkanya cukup besar. Ya, kalau sebenarnya itu bisa dilihat di simulasi dua pasang ya, kalau kita mengasumsikan pilpres berlangsung dua putaran. Di putaran kedua itu, kalau misalnya yang masuk adalah Anis dan Prabowo, memang kecenderungan paling banyak itu pemilih bergesernya pemilih Ganjar, dia tahu tidak jawab. Jadi menunggu dulu itu paling tinggi. Yang kedua, lebih banyak ke Prabowo di sini ya, kelihatan ke Prabowo bergesernya baru ke Anis. Nah, sebaliknya kalau Anis digugur di putaran pertama, pemilih Anis juga demikian. Selain memang belum menentukan pilihan, lebih banyak ke Prabowo bergesernya ketimbang ke Ganjar. Nah, sementara kalau Prabowo yang tidak lolos itu relatif imbang larinya ke Anis dan ke Ganjar. Jadi Prabowo ini memang diuntungkan di spektrum politiknya, dia berada di tengah. Di putaran kedua, itu sangat menguntungkan posisi Prabowo-Gibran karena pemilih Anis lebih banyak ke Prabowo kalau tidak lolos begitu juga pemilih Ganjar. Jadi, itu peta pergeserannya. Yang kedua, yang para Andisaited yang belum menentukan pilihan ini, kami memang hanya 5% kalau dari simulasi tiga nama ya, tiga pasangan. Tapi, kalau misalnya didalami lagi, itu bisa, misalnya kita mengelompokkan strong voters itu 49,2%. Mereka mengatakan tidak merubah pilihan lagi. Ada 37% yang swing, masih mungkin merubah dan ada 13% yang tidak tahu atau tidak jawab masih Andisaited tadi. Sehingga, kalau dari data ini kita baca persebarannya di setiap kandidat relatif sama. Yang paling penting itu pertanyaannya adalah mereka yang belum menentukan pilihan ini cenderung faktor apa yang membuat mereka bergeser. Ini bisa diperkuat dengan data juga saya kira relatif sama ya beberapa tadi yang disampaikan oleh Mas Burhan juga. Pertama, ada performa elektoral si kandidat. Itu faktor yang paling penting. Itu juga menjelaskan faktor misalnya selain performa secara asosiasi psikologis maupun rasional, tapi juga pemilih psikologis yang melihat isu muda. Itu yang menjelaskan mengapa pemilih muda sama di sope kami tadi yang disampaikan Mas Burhan juga, generasi Z, generasi milenial itu relatif banyak bermigrasi atau peningkatan pertumbuhan di pasangan Prabowo Gibran. Faktor Gibran mungkin menyumbang itu. Itu satu. Performa elektoral. Begitu juga kandidat lainnya. Yang kedua adalah isu dan pergerakan program yang mereka tawarkan dan isu-isu yang bergulir, isu strategis. Saya sepakat juga tadi dari temuan polteraking juga sama, isu-isu yang sekarang kencang itu ternyata tidak terlalu kuat masuk ke relung-relung persepsi pemilih secara menyeluruh. Jadi di level elite kelas menengah ke atas yang sangat kuat, tapi ternyata tidak berpengaruh terlalu kuat. Kalaupun ada pengaruhnya, itu terkoreksi ke pemilih Anis. Mereka bergeser, bukan ke Ganjar. Jadi yang kedua adalah faktor isu. Itu juga menjadi faktor yang penting ya. Nah, isu ini juga menjadi faktor yang dilema bagi Ganjar. Dilema itu apa? Kegalauan posisi spektrum isunya maupun spektrum politiknya. Misalnya kita bicara. Sekarang semakin kuat Prabowo Gibran mengusung narasi perubahan, apa namanya, keberlanjutan. Sementara Anis dengan perubahannya. Nah, Ganjar kan sulit mengambil posisi ini. Kalau menyerang Prabowo Gibran terus, ya nanti justru kalau ada tumpahan pemilihnya justru ke Anis yang justru naik. Dan itu terbukti paling tidak dalam momentum beberapa hari ini, beberapa sebulan terakhir. Itu yang kedua, spektrum isunya ya. Jadi Ganjar kesulitan mendapatkan nada. Pergerakan ini juga berpengaruh. Yang terakhir yang ketiga, ada faktor bekerjanya mesin-mesin politik. Pengepul suara. Tidak hanya mesin politik dalam makna partai, tapi juga para kingmaker dalam konteks ini faktor Jokowi menjadi penting. Nah, faktor Jokowi inilah sama, saya kira. Kadir Mas Murhan juga sempat sampaikan, mungkin bisa dikonfirmasi dengan data indikator. Jadi, flow tracking juga begitu. Pemilih yang kalau Jokowi perform ratingnya naik, ini bisa menekan pertumbuhan Anis Baswedan. Sementara, Jokowi melalui Gibran itu bisa menggusur pemilih pemilih Ganjar. Nah, sehingga poinnya begini, betul ada pemilih Prabowo yang kecewa, kemudian pergi, katakan 2-3 orang, asumsinya ilustrasinya, tapi di saat yang sama ternyata berdasarkan survei ini, temuannya, ada tambahan di basis Jokowi, Jawa Tengah, Jawa Timur, masih menjawabat berkurang, lebih banyak. Tidak 2-3 orang, tapi bisa sampai 5-7 atau 6 orang. Itulah yang menyebabkan, menyebabkan Prabowo relatif naik. Karena yang masuk ke dalam Prabowo Gibran lebih banyak daripada yang pergi. Itu yang menyebabkan mengapa pertumbuhan elektoral dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, jadi poinnya, ada salah satu faktor yang juga mempengaruhi pergerakan elektabilitas, yaitu tingkat kepuasan kepada kinerja Jokowi. Kalau kinerja Jokowi ternyata terpuruk atau turun, maka itu potensi anis untuk masuk putaran kedua bertumbuh elektabilitasnya semakin besar. Tapi kalau ternyata tingkat kepuasan kepada Jokowi ternyata stabil atau bahkan naik, ini bisa menekan pertumbuhan elektoral atau elektabilitas anis. Nah, di saat yang sama, bekerjanya Gibran itu bisa menggeser ganjar. Nah, inilah pula menyebabkan mengapa ganjar cenderung-turun. Karena semakin menyerang Prabowo Gibran, justru yang mendapatkan limpahan elektoral, mendapatkan insentif secara elektabilitas adalah pasangan anis Mahaimin. Nah, itu saya kira yang menyebabkan peta hari ini terkonfirmasi. Dan saya sepakat dengan Mas Burhan, isu-isu yang cukup kencang di media pada hari ini ternyata tidak memberikan dampak terlalu signifikan dalam pergeseran terlaku pemilih. Baik, kita ke Prabowo Burhan. Prabowo Burhan, kapan ini undesided voter ini akan menentukan sikap? Karena tiga bulan lagi, mungkinkah tren ini berubah secara signifikan angkanya atau iya beda-beda tipis? Prabowo Burhan, undesided voters maupun swing voters makin mengecil dan itu sesuai dengan teori makin dekat hari H maka pemilih yang belum menentukan pilihan maupun yang masih bimbang yang iman elektoralnya masih belum kafa itu makin lama makin menguat makin sempurna keimanannya. Dan pertanyaannya berapa banyak proporsinya? Nah, terakhir data saya sekitar 1.4 persen. Warga yang punya preferensi pemilih baik ke Anies ke Prabowo maupun ke Ganjar yang masih bisa pindah ke lain hati. Tetapi saya percaya semakin dekat harinya semakin mengecil. Nah, apa yang menyebabkan mereka bisa pindah itu faktor yang berkaitan dengan isu-isu teknokratik rasionalitas kampanye misalnya dalam debat capres tetapi lagi-lagi peluang untuk menggait makin tipis peluangnya terutama untuk mengubah pilihan dalam waktu yang makin dekat dan dalam isu yang sedemikian banyak. Jadi menurut saya skenario-nya begini Andro pertama melihat data dari poll tracking saya sendiri belum rilis resmi bahkan ada beberapa rilis misalnya dari Populi ada kemungkinan satu putaran kalau misalnya satu gerilya Prabowo Gibran di basis-basis Jokowi lama itu terus mendatangkan hasil tetapi saat yang sama Prabowo menggarap kembali basis lamanya nah kalau kita lihat hari ini minimal dari data saya basis lama Pak Prabowo yaitu mereka yang memilih Pak Prabowo dua kali pilpres sekarang sedikit lebih banyak yang memilih Anies ketimbang Prabowo dan ini turun cukup tajam dibanding dengan survei pertengahan Oktober jadi kalau pengen satu putaran tidak hanya disayap mereka yang menggarap basis Pak Jokowi tetapi basis Pak Prabowo juga harus digarap secara kencang tapi kalau ternyata tidak terjadi artinya Pak Prabowo gagal meyakinkan pemilih lamanya untuk tetap setia memilih Pak Prabowo meskipun dengan memasang Gibran di sampingnya maka kemungkinan Anies yang diuntungkan dan saya setuju dengan Bung Hanta tadi kalau misalnya itu yang terjadi kemungkinan besar lawan Prabowo Subianto adalah Anies Baswedan di putaran kedua dan yang terpaksa gigit jari adalah Mas Ganjar tapi kalau Mas Ganjar mampu membalik tren negatif hari ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan aktifasi untuk meyakinkan basis lama Pak Jokowi dengan berbagai macam cara karena terjadi penggerusan suara di basis-basis Mas Ganjar terutama di Jawa Timur dan Ganjar berhasil membalikkan itu dalam waktu dua setengah bulan ke depan saat yang sama Anies juga mampu menggerogoti basis lama Pak Prabowo maka tren kompetitif antara tiga capres kembali terjadi dan saat yang sama membuka peluang Ganjar untuk kembali masuk di putaran kedua jadi apapun masih terjadi tetapi lagi-lagi sekarang ada potensi buat Prabowo Gibran untuk membungkus kemenangan dalam satu putaran meskipun lagi-lagi untuk menuju ke situ tidak mudah karena kalau kita baca di media sosial itu trennya masih sangat negatif cuma Prabowo Gibran beruntung apa yang kita ributkan di media sosial ternyata dampaknya secara elektoral minimalis oke baik terima kasih Prof Burhan terima kasih juga Mas Anto Yuda sudah berbincang bersama kami di program kabar petang selamat petang semuanya